Halo semua, kembali lagi di channel KDRT Hari ini kita ada di Lanut Wonosari yang bertempatan di Jogja, Gunung Kidul Nah, kita bukan di balapan touring, kita lagi ada di balapan drag race Dadakan nih balapannya Jadi kebetulan mobilnya ini didedikasikan oleh Pak Gub Membawa GR Yaris dan Ioniq Vibenya untuk ngikutin kelas drag race bracket Nah, bracketnya di kelas berapa kita juga lagi nentuin Sementara kita daftar di bracket kelas 16 detik Karena ini mobil, meskipun mobil sport yang GR Yarisnya tapi kan standar Jadi kita nggak ikut yang kelas kenceng 16 detik di 402 meter ya Dan kita daftar juga di yang 201 meternya itu di kelas 9 detik kalau nggak salah Cuma nanti itu bisa pindah kelas yang 201 meternya Berdasarkan nanti hasil kualifikasinya kita dapat di berapa detik Nah, nanti ini sebentar lagi gue mau start Gue mau masuk, ikutin aja terus videonya Alhamdulillah sudah selesai tadi yang untuk race 402 meternya Tapi ya tetap gue mau ucap Alhamdulillah karena kita berhasil finish dengan selamat Tapi disayangkan yang GR Yaris kita gugur Kenapa gugur? Karena awalnya kita start itu Gue pertama kali juga nih start nih bawa GR Yaris ini Jadi belum tau karakter gear ratio-nya Terus belum tau boostnya itu ngebuka di berapa Jadi pada saat qualifying itu Gue start agak ngebok Ngebok itu maksudnya Startnya itu pada saat memang si turbo mungkin belum spooling Jadi ada lagnya Kenal lag jadi kayak Ngebok, jadi salah startnya Nah, akhirnya tadi gue latihan Gue latihan ketemu lah Yang tadinya ngebuka RPM mungkin di 3 ribuan Tadi gue ngebuka di 5 ribuan Startnya bagus Nah, tapi sebelum itu juga gue nelpon temen gue Si Anjas Pembalap Toyota Gazoo Racing Indonesia Jas, gue mau drag race nih Balap pake GR Yaris Langsung dikasih tau sama dia cheat mode-nya Yang memang activate-nya itu gak melalui tombol Jadi ada melalui neken rem berapa kali Narik handbrake apa segala macam Tiba-tiba ada AWD mode apa-apa Kalau gak salah Itu keluar Dia bilang Itu bakalan naik 10 horsepower Nah, tapi kita salah Kita gak pindah kelas ke kelas 15 detik Dan tadinya 16 Kelas 16 kita daftar Timenya tembus 15.3 Yang kalau sebenarnya kita pindah kelas Kita bisa juara 2 Karena posisi ke satunya itu 15.2 Posisi keduanya itu 15.4 Yang mana tadi kalau kita daftar di kelas bracket 15 detik Ini timenya 15.3 Jadi kecebur Salah milih kelas Akhirnya ya kita disqualified untuk yang ini Nah, untuk IONIQ 5 Memang kita sejak awal daftar di kelas 16 detik Pada saat qualifying Waktunya sedikit malah lebih bagus 16.00 sekian Ini cuma baterainya agak low-bat Gue gak tau nih Coba kalian komen di bawah Yang tau tentang IONIQ 5 Atau kalian punya IONIQ 5 Bener gak? Kalau baterainya persentagenya tinggal dikit Meskipun kita aktifin mode sport Speednya akan berkurang Itu ngaruh gak? Apa? Sama aja Gue takutnya gue salah Jadi tolong kalian yang tau komen di bawah Nah Yang tadinya Waktunya 16.003 Enggak selamat ya? Mana sih ramat? 16.03 Kalau ini 16.00 Nah Tadi pada saat Qualifying kita finish dengan waktu 16.03 Yang menempatkan kita di posisi kelima Masih podium sih Karena podiumnya itu 1-5 Tapi yang namanya juara itu kan Cuma 1 ya Ya itu juara 1 Nah mudah-mudahan yang di kelas 201 Kita bisa juara 1 Mudah-mudahan ya Kalau gak ya paling gak masuk 3 besar lah Kalau 5 besar tuh kayaknya agak Ya Ya tetap harus bersyukur sih Cuma Maksudnya Daripada kelima 4.3.2.1 Ya paling Pilihan terbaik adalah 1.2.3 dong Ya gak? Setuju gak kalian sama gue? Komen di bawah juga Kalau kalian setuju dengan Yang namanya juara itu adalah Juara 1 Ya gak? Nah Abis ini Kita akan kualifikasi Yang 201 nya Mudah-mudahan Hasil kualifikasinya itu Bisa menentukan Dan kita gak salah pilih Kelas bracket lagi Karena Regulasinya itu ternyata Setelah kita ikut Ikut kualifikasi Kita tahu nih time kita berapa Kita boleh pindah kelas ternyata Nah Tadi memang unpredictable Memang Salah banget sih Gue agak-agak nyesel Sebenernya Bukan underdictable Gue udah bisa prediksi Ini sebenernya bisa tembus Kelas 15 detik Tapi kita gak lakuin Pemindahan kelas Akhirnya gagal Nah Mudah-mudahan yang 201 Kita gak salah lagi Menentukan kelas yang untuk diikutin Nanti sore kita kualifikasinya Nah Buat kalian yang selalu bertanya-tanya Ritwan mana? Ritwan mana? Ritwan mana? Gak balap? Ritwan Baru punya anak Alhamdulillah Anaknya masih kecil Jadi belum bisa ditinggalin Buat ikut-ikut Olahraga yang ekstrim Seperti ini Nah Kita doain aja Mudah-mudahan Anaknya sehat Ya kan? Ibunya juga sehat Istrinya Ritwan sehat Dalam artian Anaknya nanti Perkembangannya Bagus Pas udah usianya Udah bisa agak ditinggalin Ritwan Ritwan bisa ikutan balapan lagi Nah Yaudah Untuk kali ini Gue yang nge-backup aja dulu Buat ikut balapan Yang penting KDRT Tetap eksis di dunia balap Yaudah Ikutin aja Ya doain Mudah-mudahan Kita bisa Podium Satu Dua Atau tiga Tapi satu sih yang gue pengen Ikutin aja terus videonya Oke Jadi ini kita lagi Mau Kualifikasi untuk Kelas yang 201 Nah mobil pertama Yang gue coba Ini adalah Unique 5 ini Untuk ikut di Kelas Sementara Kita daftar Di kelas 9 detik Kalau masalah Cuma Nanti bisa kita rubah Berdasarkan hasil Kualifikasi Kita bisa rubah Sesuaiin dengan Hasil kualifikasi ini Nanti ketika risik Kita mau ikut di kelas Breket berapa detik Yaudah doain aja Mudah-mudahan gue Lancar startnya Dikualifikasi Gak seperti yang di Kelas 402 meter Meskipun yang Unique 5 ini Berhasil posisi kelima Di kelas 402 meter tadi Cuma yang jarisnya Kita gagal Karena Tadi gue udah jelasin Gagal karena Kita Kebablasan Timenya Yang Harusnya ikut Kelas 16 detik Kita malah tembus 15 3 Padahal tadi Kalau pindah kelas Ke 15 3 Kita bisa juara 2 Oke Sekarang kita coba Aktifin buat Drive mode nya ke Sport Mudah-mudahan Yang 201 ini Bisa menghasilkan Podium Meskipun Ini agak berat Berat ya Karena Pesertanya banyak Katanya kalau yang Untuk yang 201 402 Gak lebih banyak Daripada 201 Otomatis Kompetisinya Akan jauh lebih besar Cuma kita coba aja ya Mudah-mudahan Kita dapat hasil yang terbaik Oke Start Enak Ebohionic ya Santai Ngegasnya 201 lagi Oke Di finish Kita nyentuh 147 km per jam Timenya Nanti kita cek Kira-kira Timenya di berapa Alhamdulillah Selesai juga Kualifikasi hari ini Jadi besok tinggal Racenya aja Untuk yang kelas 201 meter Dan tadi Kita udah nyobain Ikut juga Untuk Unofficial practice Jadi Latihan berbayar Tadi gue nyobain Yang banyak gue cobain Itu jari-jari sih Karena memang Untuk mobil manual itu Butuh banyak effort ya Untuk startnya Jadi kita mesti tahu RPM yang RPM yang pas Buat kita start Supaya gak Gak salah lah ya Karena Kita mesti tahu juga Idealnya itu Di RPM berapa Kita ngelepas kopling Untuk mendapatin Launch yang bagus Nah sedangkan Kalau Ionix Ionix ini Ya balik lagi Dia Matic EV Jadi Yang diperluin Dari Ionix ini Ngebawanya cuma Masalah Reaction time-nya kita aja Jadi reaction time itu Maksudnya Waktu kita Ngeliat lampu Dan waktu kita Untuk launch Itu harus Seideal mungkin Setipis mungkin Jangan terlalu lama Ataupun terlalu cepat Karena kalau terlalu cepat Bisa jumpstart Sedangkan kalau di gear Lebih banyak PR-nya Seperti mobil-mobil manual lain Yang pada umumnya Mulai dari kita Setup RPM Supaya bagus launch-nya Terus juga Buat tahu reaction time kita Launch-nya itu Bisa tepat dan bagus Waktunya Jadi Lebih banyak effort Untuk membawa Gear-yari sini Belum lagi Ini kan Juga mobil Yang gue gak pake Sehari-hari Atau gue gak pernah Nyoba nih mobil Baru ini gue nyoba Di hari-hari Sehari tuan Nah jadi Tadi hasilnya Sementara Tadi kita tuh Daftarin 201-nya itu Ikut kelas bracket time Yang Bracket time Yang kelas 9 detik Dua-duanya kita samain Nah Hasil kualifikasi Akhirnya kita nentuin deh Kayaknya yang ini Ikut kelas 10 setengah detik Yang ini ikut kelas 9 setengah detik Karena ini tadi Base-nya Pada saat kualifikasi Itu gue bisa dapet 947 Tapi setelah itu Agak susah lagi Buat ngedapetin Waktu 947 ya 96 Apa segala macam Mungkin mobilnya panas Nah Jadi power agak sedikit Menurun Atau memang Band-nya juga udah Pressure-nya naik Jadi besok PR kita Kita bakal nyari pressure gauge Kita juga nyari Tekanan lengin yang pas Buat start-nya Yang ideal Nah yaudah Besok pagi kita Jam 8 Kita udah harus di Circuit lagi Untuk start Mudah-mudahan Hasilnya bisa maksimal Sesuai dengan harapan kita Doain 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 sekali lagi Karena doa kalian Dan dukungan kalian Itu yang membuat kita Spiritnya naik Dan kemungkinan bisa menang Berkah doa-doa kalian juga Ikutin aja terus videonya Besok kita bakal balik lagi ke sini Sekarang kita Udah di hari minggu Dan waktunya Kita untuk race final Dari glamour drag race Yang bertepatan di Lokasinya di Lanut Wonosari Nah jadi kita Tinggal Menyelesaikan Untuk kelas yang 201 201 untuk kelas 10,5 detik Itu untuk Unique 5 201 kelas 9,5 detik Itu untuk Jari-Jari Mudah-mudahan Hasilnya bisa bagus Karena agak rumit Rumitnya kenapa? Kalau kita balap Turing Yang terdepan Adalah pemenang Maksudnya Pembelap Bisa Membawa mobilnya Seoptimal mungkin Untuk menjadi yang terdepan Tapi Kalau untuk Kelas bracket seperti ini Kita bawa seoptimal mungkin Ada rasa khawatir Waktunya kebablasan Lebih kencang dari Braket yang ditentukan Misalnya 10,5 Jadi 10,4 Bablas Gugur Ya kan? Atau Ico 9,5 Dapetnya 9,3 Bablas Gugur juga Nah jadi ada khawatiran Jadi bukan berarti yang paling kencang Itu menang Iya Paling kencang itu menang Tapi yang paling mendekati Waktu dari bracket yang udah ditentukan Nah Kesulitan dari drag race itu itu Jadi Ada sebuah Keunikan dan kenikmatan sendiri Untuk balap drag race Karena Kita harus Mendapatkan timing yang pas Nah Kita juga Jadi kita latihannya itu Kita pakai Dragi Kita ukur Timenya itu 1 per 8 mile 1 per 4 mile itu berapa 1 per 8 itu 201 1 per 4 itu 402 Nah Tapi Hasil dari Dragi Sama hasil dari time Disini setelah kita hitung Itu beda 0,3 detik Dan Ternyata Kemarin Baterai kita itu kan Kita balap QTT nya itu Di 30% Sekarang Baterainya udah gue pulin Dan kemarin udah dipakai jalan Ke sirkuit sini Udah habis 30% Sekarang tinggal 70an persen Ternyata bener Kalau baterainya full Mobilnya jadi lebih kenceng juga Mungkin power outputnya maksimal Yang dikeluarin Nah ini Jadi sebuah kesulitan Buat gue Karena Untuk Ioniq 5 sendiri Itu ada Ada 3 mode Ada sport Ada Eh sorry Ada eco Ada normal Ada sport Setelah gue tes dengan Dragi Itu timenya cuma beda-beda tipis Dan di Setelah gue hitung Kalau ditambah 0,3 Tetap waktunya Di bawah 10.05 Itu yang bikin gue bingung Waduh Gue takutnya Timingnya berubah lagi Jadi Yang pasti sih gue Strateginya gue gak pake mode sport Karena takut kebablasan Ini karena Kita masih di penyisihan Belum di final Finalnya nanti Agak sore Nah Jadi kalau gue pake Mode sport Udah pasti kebablasan Kalau pake mode normal dan eco Itu agak beda-beda tipis Jadi agak pembingungan ya Kira-kira Kira-kira buat kalian Menurut kalian nih Gue pake mode apa Eco Normal atau sport Yang kira-kira Untuk 201 meter Gue bakalan dapet Waktu 10.5 Tapi Mendekatin Kalau bisa 10.5 0-0 Gue aja sendiri bingung nih Buat settingnya Mana ya Kita coba aja deh ya Yaudah ikutin aja terus videonya Kita lihat Doakan Mudah-mudahan KDRT Hari ini podium Ini kita lagi jalan ke Line up position Buat start Dan Di kelas bracket Yang kita ikutin ini Pesertanya banyak banget Sampai Empat puluhan peserta Jadi Antriannya panjang Nah jadi Yaudah Kita ngantri aja dulu Takutnya terlalu mepet-mepet Nanti malah Kita Gak bisa Start Malah gagal semuanya Yaudah doain aja Mudah-mudahan Kita bisa Ngedapetin Waktu optimal Dari yang udah ditentukan Dan sekarang Ini kita pake IONIQ 5 Kayaknya gue memutuskan Untuk pake mode Eco Buat cari aman Startnya agak Telatin dikit Takut bawa belas Gue Karena kalau bawa belas Itu udah pasti gugur Terus Kalau memang Untuk penyisihan Ini kan kita bawa penyisihan Penyisihan ini dipilih 16 terbaik Dari 40 sekian peserta Ya balik lagi lah Faktor luck ya Kita gak ada yang tau Cuma Yang gue takutin itu Ke bablasan aja sih Kayak kemarin Yaudah Ikuti aja terus videonya Akhirnya Akhirnya Kita harus Menyudahi Kejuaraan Drag Race ini Lebih awal Ya Gimana ya Bukan alamnya Tapi ya oke lah Ini menjadi Experience Tadi balik lagi Gue bilang Gue juga mengikuti Kejuaraan Drag Race Ini terakhir Di tahun 2011 Dan baru ini Ikut lagi Di kejuaraan Drag Race Dan Mobil yang kita ikutin Juga mobil standar Yang Yaudah Maksudnya Kita cuma bisa maksimalin Dengan Apa yang ada Dengan porsi Yang ada di mobil ini Dengan horsepower nya Dengan Rasio Gear dan segala macem Torsion nya Nah jadi Alhamdulillah Kita sebenarnya Daftar 4 kelas Jadi 402 Meter Kita daftar Untuk di Kedua mobil ini Dan Di kelas 201 Meter Kita daftar Di kedua kelas ini Jadi Alhamdulillah Masih ada Satu yang podium Meskipun Juara 5 Harus disyukurin Tetap Masih ada podium Ya Ini jadi experience Kalau memang Mau Pagup kedepannya Mau seriusin Balap drag race Mungkin kita bisa Bangun mobil drag race Ya gak Atau memang Yaudah gak apa-apa Pake mobil standaran Kayak gini Cuma Kita udah tau nih Gimana cara Ngatur Startnya yang bagus Nentuin kelasnya Yang tepat Itu yang paling penting Karena Salah-salah nentuin kelas Ya kayak kita kemarin Ada time yang 14an Kita gugur Sekarang time nya kurang Kita juga gugur Jadi harus Bener-bener Pas dengan Time yang Ditentukan Kelas yang kita ikutin Hari ini Kita di kelas 201 Yang ini kelas 10,5 detik Yang ini 9,5 detik Gak tau kenapa Di hari ini Jelek banget Waktunya Kemarin malah QTT sebenernya Bablas 9,48 Dapetnya Jadi agak-agak Worry juga Bahwanya Kan bisa bablas Eh sekarang Kurangnya jauh banget Malah jadi 10,5 Eh gak nyampe mat ya 10 berapa 10,3 Malah jadi 10,3 Yang ini Gua ragu-ragu Tes dengan dragi Hasilnya Bisa 10,0 Sedangkan kita ikut kelas 10,5 Dan berdasaran kemarin Kita survey Eh bukan survey Kita ngetes Waktu dragi dengan timing Disini beda 0,3 Berarti asumsinya Kalau pake dragi Masih bisa kebablasan 0,2 detik Akhirnya Tadi karena penyisian Gua pengen cari aman Pengen cari aman Gua start Tadi dengan mode Eco Bukan mode sport Karena takut kebablasan Tapi terlalu aman Akhirnya Karena terlalu aman Akhirnya Time kita tadi 10,7 Padahal ini mampu 10,5 Ya itulah Oke Ini juga mobil Gua kan gak tau karakternya Untuk dibalap drag race Maksudnya Mobil yang pertama kali Kita ikutin Mungkin di next race nya Kita akan lebih baik Karena kita udah tau Karakter si Apa namanya Si mobil ini Bisa ikut di Kelas apa aja Yang pasti Kalau ini Next ikut di kelas 10,5 Di 402 meter Kita udah tau Kita pake Di mode sport Gwisah diganti-ganti Tinggal bawahnya Yang dipresisiin Jadi maksudnya Kalau kelebihan Ya mungkin Reaction time nya Ini agak dikurangin Kalau kurang Reaction time nya Bisa lebih dibagusin Ya begitu juga dengan ini Sebaliknya Balik lagi Ini adalah balap yang Beda alam Dari passion nya KDRT Karena KDRT itu Memang dari awal Adalah Tim balap Untuk balap touring Tapi oke lah Kita balap drag race ini Dapet fun nya Dapet Refreshment nya lagi Yang setelah Yang setelah Gue khususnya Yang balap 2011 Drag race baru ikut lagi Ternyata ya Masih menarik Seperti yang dulu Makanya peserta drag race itu Selalu ramai Nah Next Di bulan Desen Rencananya kita mau ikutan Sepang 1000 kilo S1K Mudah-mudahan Ada sponsor yang bagus Yang support kita Dan Balapan Sepang 1000 kilometernya itu Bisa Realisasi Balap endurance ya Tapi sayangnya Pak Guk belum bisa ikut Mungkin Pak Guk baru bisa balap lagi Di tahun depan Karena Alhamdulillah Pak Guk baru punya Baby lagi Yang Masih butuh perhatian Khusus dari Ritwan Kita doain Mudah-mudahan Anaknya sehat Semua sekeluarga sehat Semua Dan di tahun depan Ritwan bisa ikutan balap touring lagi Hari ini aja Gue wakilin dia Yaudah segitu aja Buat kalian yang suka sama video kita Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga Abis ini Didoain KDRT Mudah-mudahan sponsornya tambah banyak Jadi bisa balap Internasional terus Dan Membawa Bendera Merah putih Bergebar di dunia Internasional Kalau bisa Cita-cita tertinggi kita apa? Ikutan Lemans 24 hour Bisa gak ya? Gak ada yang gak mungkin Selama Kita masih bisa Berdoa Dan kita masih punya Niat yang baik Dan punya kesehatan Yaudah sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih.